Sitaratai emas jilid lima. Akan tetapi, tak seorang pun dari mereka berani menangkap Bu Siong. Mereka hanya mengepung sehingga Bu Siong tak dapat pergi dari situ. Kemudian mereka membujuk Bu Siong untuk menyerah untuk dibawa kepada yang berwajib. Bu Siong melihat kesalahannya. Dia merasa menyesal sekali mengapa harus membunuh ni dalam kemarahannya, padahal yang dicari adalah si men. Namun, segala telah terjadi dan dia kemudian menyerah, dibawa ke pengadilan bersama para saksi dan dua orang gadis penyanyi, ditahan sebagai seorang pembunuh. Peristiwa di jalan singa ini menggemparkan seluruh kota dan seperti biasa terjadi dengan kabar angin, segera ditambah-tambahlah berita tentang peristiwa itu, bahkan ada yang mengabarkan bahwa yang terbunuh adalah si men. Segala sesuatu yang terdapat di dalam dunia ini mengalami perubahan. Tiada sesuatu yang abadi di dunia ini. Musim pun telah berganti menguasai permukaan bumi. Ada terang ada gelap, ada panas ada hujan, seperti juga kehidupan manusia yang selalu jatuh bangun, ada kalanya orang hidup penuh dengan kesenangan, akan tetapi segera terganti oleh kesusahan yang melanda. Kita condong untuk mengejar-ngejar kesenangan dan menjauhi kesusahan. Mengapa kita tidak mau menyelami kesusahan, mempelajari dengan secermat-cermatnya apakah sebenarnya yang kita namakan duka itu? Mengapa kita hanya membiarkan diri menikmati kesenangan belaka dan tidak mau tengok ke dalam apa yang dinamakan duka dengan sadar sepenuhnya, dengan kewaspadaan sehingga kita mengenal benar apa itu yang dinamakan duka? Kita biasanya melarikan diri dari duka, dengan kera menghibur diri, melupakannya melalui miuman, tontonan dan hiburan lain. Akan tetapi dengan demikian berarti kita belum mengenal benar apa itu duka dan tidak dapat menyembuhkan penyakit atau sebab dari timbulnya penyakit duka itu. Ketika dalam pelariannya yang penuh rasa takut itu si men memasuki pekarangan rumah di sebelah restoran, seorang pelayan perempuan yang kebetulan berada di kebon itu berteriak kaget. Maling, maling lofu, tabib yang memiliki rumah itu datang berlari dan ketika dia melihat si men, dia tersenyum. Ah, kiranya Anda, si Kongcu. Untunglah bahwa Bu Siong tidak menangkapmu dan sebaliknya dia malah membunuh temanmu. Sekarang mereka membawanya ke kantor pengadilan. Pembunuhan itu tentu akan, membuat dia dihukum berat, mungkin hukuman mati. Anda tak perlu takut dan kini dapat pulang dengan aman, si Kongcu bahkan main rasa girang dan lega di hati si men mendengar berita yang amat baik, ini. Dia pun berpamit, melangkah keluar dengan gaya seolah-olah dia baru saja datang berkunjung sebagai tamu keluarga tabib itu. Lupalah dia sudah betapa tadi dia lari tunggang-langgang seperti seekor tikus dikejar kucing. Begitu tiba di rumah, segera si men menceritakan seluruh peristiwa itu kepada Kim Lian. Mereka bersorak gembira bahwa Bu Siong telah ditangkap karena membunuh Li sehingga mereka berdua bebas dari ancaman bahaya. Menuruti nasihat Kim Lian, si men lalu mengirim lagi hadiah kepada kantor pengadilan. Kepala Jaksa disogoknya dengan 50 tel perak murni dan 1 tel tempat minum arak terbuat dari perak terukir indah. Juga semua pengawal di kantor itu kebagian hadiah dan tak seorang pun di antara mereka ada yang menolak. Hasil penyuapan itu segera nampak ketika pada keesokan harinya Bu Siong dibawa menghadap Kepala Jaksa. Sikap pembesar ini sama sekal berubah dibanding dengan sikapnya ketika Bu Siong mengajukan surat pengaduan. Dia mengerutkan alisnya, memandang benis dan suaranya kaku. Engkau kemarin mengajukan tuduhan palsu terhadap orang-orang terhormat dan baik-baik dan kami menerimamu dengan baik, bahkan menasihatimu. Akan tetapi sebaliknya engkau kini malah memperkosa hukum dengan membunuh orang yang tak berdosa di siang hari. Saya harus membalas dendam kepada Simen dan malangnya, orang itu menghalangi saya. Dia menyembunyikan Simen yang saya kejar dan tidak mau menceritakan kepada saya di mana adanya Simen. Karena marah saya lupa diri dan membunuhnya. Saya siap mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Akan tetapi saya harap kepada paduka agar juga menangkap Simen sehingga ketidakadilan yang dilakukan orang terhadap mendiang kakak saya dapat dibalas dan dihukum. Omong kosong. Engkau ingin mengajari aku dalam tugasku. Pembunuhan yang kau lakukan atas diri sekretaris Lee merupakan persoalan yang lain sama sekali dan tidak ada sangkut pautnya dengan Simen. Engkau memutar balik kenyataan dan takkan mengaku sebelum dicambuk. Pembesar itu memberi isyarat dan empat orang Al Gojo segera menubruk Bu Siong, memaksanya berlutut dan menghujankan cambukan dengan batang bambu pada punggungnya. Setelah menerima 20 kali pukulan, Bu Siong mencoba untuk mengingatkan pembesar itu bahwa dia sebagai komandan pasukan keamanan yang telah banyak berjasa untuk pemerintah. Namun sia-sia, jasa seseorang untuk pemerintah nampaknya tidak ada artinya dan tidak meninggalkan kesan di hati seorang pembesar tinggi, tidak seperti perak mengkilap yang dihadiahkan Simen kepadanya. 50 pukulan lagi diterima Bu Siong. Kemudian pendekar yang bernasib sial ini dikalungi kayu penjepit leher dan dibawa kembali ke penjara. Perwira penjara adalah sahabat Bu Siong dan mereka merasa kagum dan suka kepada orang gagah ini, menganggap dia seorang pendekar besar yang patut dihormati. Betapapun ingin hati mereka menolong Bu Siong, mereka tak dapat membuka mulut karena bibir mereka berlepotan madu suapan yang dilimpahkan oleh Simen sampai ke penjara. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, setelah setiap hari mereka mendengar teriakan-teriakan penasaran dari Bu Siong, para petugas penjara itu lalu membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Jaksa Tinggi Chen di kota Tung Ting Fu. Jaksa Tinggi Chen merupakan jaksa atasan dari para pegawai pengadilan di Ceng Sian. Maka dihadapkanlah Bu Siong sebagai pesakitan kepada Jaksa Tinggi Chen di kota Tung Ting Fu itu, bersama pemilik rumah makan Wong Luan dan dua orang gadis penyanyi yang dianggap sebagai saksi. Jaksa Tinggi Chen terkenal sebagai seorang petugas yang jujur dan adil. Apa sebabnya engkau membunuh sekreteris? Tanyanya kepada Bu Siong ketika pemeriksaan dimulai. Dengan suara lantang Bu Siong menceritakan segala peristiwa yang terjadi, menceritakan tentang kematian kakak kandungnya, tentang penyelewengan kakak iparnya dan tentang keyakinannya bahwa kakaknya mati dibunuh, dan pembunuhnya adalah Semen bersama kakak iparnya. Karena saya tidak bisa memperoleh keadilan dari kantor pengadilan distrik, maka saya memutuskan untuk membalas dendam sendiri kepada Semen. Akan tetapi malang, karena kemarahan saya sebaliknya membunuh Li. Saya rela berkorban nyawa demi membalas dendam kakak saya, dengan teliti Jaksa Tinggi Chen memeriksa para saksi. Dia lalu menerima pengakuan para petugas penjara dan menandatangani surat itu sambil berkata kepada bawahannya. Bu Siong membunuh Li tanpa sengaja, dalam usahanya balas dendam kematian kakaknya. Dia seorang yang jujur dan pandai, dan tidak semestinya diperlakukan seperti pembunuh dan penjahat biasa, atas perintahnya, kayu penjepit leher yang besar dan berat itu lalu dilepas dari leher Bu Siong, diganti dengan kayu yang lebih kecil dan ringan, sebagai tanda bahwa dia dianggap sebagai pesakitan ringan. Peristiwa ini tentu saja dilaporkan, oleh seorang matematik kepada Siong yang menggigil ketakutan. Dia maklum bahwa menyuap atau menyogok Jaksa Tinggi Chen merupakan suatu hal yang tidak mungkin sama sekali. Urusan ini, harus ditangani dengan care yang lain. Siong cepat menjalankan siasatnya. Dia tahu benar apa yang harus dilakukannya. Cepat dia mengirim surat permohonan disertai hadiah yang amat berharga kepada Jendral Yang di ibu kota sebelah timur. Jendral Yang adalah sahabat baiknya dan dia mohon kepada Jendral ini untuk membujuk pembesar Chai yang menjadi guru dari pangeran istana. Karena Chai Taijin, pembesar Chai, merupakan seorang sahabat baik dari Jendral Yang, maka tentu bujukan Jendral itu akan diperhatikannya benar. Bujukan itu adalah, agar Chai Taijin mengirim surat kepada Jaksa Tinggi Chen, minta kepada Jaksa Tinggi itu agar tidak lagi menangani urusan Busyong dengan lunak, melainkan menjatuhi hukuman kepada bekas perwira keamanan itu. Jaksa Tinggi Chen memang jujur dan adil, akan tetapi dia berhutang budi kepada Chai Taijin karena pembesar inilah yang berjasa sehingga dia menduduki jabatannya yang sekarang. Maka, begitu menerima surat dari Chai Taijin, dia tidak berdaya. Tidak ada yang dapat dilakukan lagi kecuali memenuhi permintaan penolongnya itu. Biarpun hatinya merasa kecewa, namun terpaksa pada keesokan harinya, dia menyatakan bahwa Busyong sudah jelas kesalahannya sebagai pembunuh orang yang tak berdosa, karena itu dia memutuskan agar Busyong dihukum berat, bukan hukuman mati melainkan hukum cambuk 40 kali di punggungnya, dicap, kemudian dibuang di front depan, 2000 mil jauhnya. Busyong terpaksa menerima hukuman itu walaupun dengan hati penasaran setelah dicambuk 40 kali, mukanya dicap dengan beberapa huruf peringatan bahwa dia seorang pembunuh berbahaya. Setelah itu, di bawah pengawasan dan pengawalan ketat, Busyong harus menjalani hukuman di tempat jauh itu. Akan tetapi dia diperbolehkan membereskan urusan rumah tangganya di kota Cheng Ho Sian sebelum berangkat. Busyong memberikan semua harta miliknya yang berada di rumah tempat tinggalnya kepada keponakannya, Bu Ying dengan menunjuk seorang sahabat kakaknya yang boleh dipercaya. Sisa uangnya dia berikan kepada dua orang pengawal yang akan membawanya ke tempat hukuman, sebagai biaya dalam perjalanan mereka yang jauh itu. Banyak orang merasa kasihan kepada pembunuh harimau yang gagah perkasa ini. Mereka menyerahkan sumbangan berupa uang, bahan makanan dan arak sebagai bekal perjalanan pendekar yang bernasib malang itu. Akhirnya, berangkatlah Busyong, dikawal dua orang prajurit, meninggalkan Cheng Ho Sian, menuju ke tempat pembuangannya, jauh di utara, di dekat tembok besar. Kepergian Busyong yang menjalani hukumannya merupakan suatu hal yang amat membahagiakan hati Simen. Dia merasa seolah-olah ada batu besar yang tadinya menghimpit hatinya kini disinkirkan. Saking gembiranya, Simen mengadakan pesta besar di rumahnya. Pondok teratai air yang berada di belakang rumah, di dalam tamannya yang luas, dihias dengan indah dan dibersihkan. Tirai-tirai sutra baru beraneka warna bergantungan mendatangkan suasana meriah dan gembira. Serombongan pemusik, penari dan penyanyi didatangkan untuk memeriahkan pesta itu. Seluruh istri dan penghuni rumah tangga keluarga si itu hadir dengan pakaian mereka yang terindah dan terbaru. Semua orang bergembira ria. Selagi mereka makan minum, berpesta gembira, Sio Tai Sikacung itu mengirimkan dua orang anak-anak manis, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, memasuki tempat pesta. Mereka masing-masing membawa sebuah bungkusan. Kami diutus keluarga Majikan Hua untuk mengirimkan bunga-bunga yang dipersembahkan kepada para nyonya yang terhormat. Dua orang anak itu memberi hormat dan menyerahkan bungkusan yang besar. Sebuah bungkusan berisi kue besar yang nampak indah dan lezat, kue pesta seperti yang biasa dimakan di dalam istana dan berharga mahal. Bungkusan kedua berisi bunga-bunga mawar yang amat segar dan indah, agaknya baru saja dipetik dan seperti juga kue besar itu, tentu mahal harganya. Goa Toranyo menjadi gembira sekali menerima kiriman ini. Aih, majikan kalian sungguh merepotkan diri untuk kami, kata Goa Toranyo dan ia menyuruh pelayan mengambil manis-manisan untuk disuguhkan kepada dua remaja itulah juga menghadiahkan sehelai sapu tangan sutera untuk anak perempuan itu, dan seratus uang tembaga kepada anak laki-laki. Setelah menanyakan nama mereka sebagai tanda keramahan, Goa Toranyo lalu menyuruh mereka pulang. Sampaikan hormat dan terima kasihku kepada nyonya kalian, kata Goa Toranyo. Kepada suaminya, Goa Toranyo berkata setelah anak-anak itu pergi. Nyonya Hoa sungguh terlalu baik hatilah telah seringkali mengirim tanda-tanda penghormatan kepada kita. Sungguh menyesal bahwa aku belum dapat membalasnya. Sahabatku Hoa mengawininya hampir dua tahun yang lalu, Simon memberitahu istri pertamanya itu. Dia selalu memuji perangai istrinya yang baik. Dan ternyata memang pantas nyonya itu dipuji. Kalau tidak baik, tidak mungkin mau memasukkan dua orang pelayan yang demikian muda yang elok ke dalam rumah tangganya. Aku hanya pernah bertemu sekali dengannya, pada penguburan pembesar Taikam, orang kebiri, huwa yang tua itu. Kalau aku tidak salah ingat, lah agak pendek, wajahnya agak bulat cantik alisnya indah bentuknya. Agaknya ia berusia paling banyak 25 tahun. Tahukah engkau, lah tadinya menjadi selir dari kepala sekretaris istana yang bernama Liang dari Tabeng Hok. Ia membawa kekayaan yang cukup besar ketika menikah dengan Hua. Ah, kita harus membalas kebaikannya pada kesempatan mendatang. Suami istri itu bercakap-cakap membicarakan tetangga mereka yang mendatangkan kesan baik dengan pengiriman-pengiriman kecil itu. Nyo Nyahwa yang menjadi bahan percakapan Simon dan Goa Toa Nyo itu sebenarnya bernama Lipeng Nima lah menjadi selir kepala sekretaris istana Liang Mantu General Cai dari ibu kota sebelah timur. Istri Liang amat pencemburu sudah banyaklah pelayan dan selir muda yang cantik diam-diam disuruhnya bunuh dan dikubur di sudut taman yang sepi. Maka, ketika Lipeng Nima menjadi selirnya, Liang menyembunyikan selir tercinta ini di sebuah pondok indah, dikawal seorang pelayan yang dapat dipercaya. Pada waktu terjadi peristiwa yang menggemparkan itu, yaitu ketika pembesar Liang bersama seluruh keluarganya dibunuh pada suatu malam. Lipeng Nio dan pelayannya dapat menyelamatkan diri karena ia tinggal di luar lah melarikan diri dan berhasil membawa banyak perhiasan yang amat mahal harganya. Beberapa lama kemudian, atas kebaikan pembesar Taikam Hoa, ia dijadikan istri pertama keponakan pembesar itu, yaitu Hoa Chesu. Setelah pembesar kebiri Hoa itu pensiun dan kembali ke kampung halamannya, yaitu Cheng Ho Sian, mengajak keponakan dan istrinya itu dan setelah pembesar yang sudah tua ini meninggal dunia, seluruh harta kekayaannya diwariskan kepada keponakannya. Seperti kita ketahui, Hoa Chesu adalah seorang di antara sembilan laki-laki pengejar kesenangan yang dikepalai oleh Simon itu. Karena Hoa Chesu kaya raya maka dia mendapatkan tempat terhormat di dalam kelompok ini. Setelah pesta di antara keluarganya selesai, dalam keadaan setengah mabuk Simon malam itu terhuyung mengunjungi kamar Kim Lian. Dengan gembira Kim Lian menyambut suaminya dan siap melayaninya sebaik mungkin. Akan tetapi, dalam keadaan setengah mabuk itu, Simon kurang bersemangat walaupun Kim Lian sudah berusaha membuat dirinya semenarik mungkin. Simon membuka kelambu dan memanggil Chun Bwe, pelayan Kim Lian yang masih gadis berusia 15 tahun itu. Ketika Chun Bwe memasuki kamar membawa cangkir berisi teh yang diminta si men dalam teriakannya tadi, Kim Lian cepat menutupkan kelambu tempat tidurnya. Si men tersenyum. Kenapa engkau malu-malu terhadap pelayanmu sendiri? Nyonya Peng, tetangga sebelah, sama sekali tidak ribut-ribut ketika suaminya bersenang-senang dengan seorang di antara dua pelayan perempuannya. Pelayannya yang tua sebaya dengan Chun Bwe kita ini, dan yang tadi datang membawa bunga adalah pelayannya yang kedua. Anak-anak cantik mereka itu. Air, si Hwa itu memang beruntung, dapat memetik semua kembang dalam, tamannya sendiri tanpa dilarang istrinya yang baik hati, Kim Lian merengut, memandang kepada suaminya dengan mati lebar. Engkau memang mati keranjang aku tahu maksudmu. Ketika kau bicara, pikiranmu penuh dengan Chun Bwe, bukan? Baiklah, kalau engkau menghendaki Chun Bwe, ambillah. Kenapa mesti bicara dengan berputar-putar dan mengambil tetangga sebagai contoh? Besok akan kuusahakan agar engkau dapat memenuhi hasratmu kepadanya, tentu saja si menggirang bukan main. Isteriku yang manis, engkau sungguh bijaksana dan baik sekali untuk menyenangkan hatiku. Sungguh orang sepertimu ini patut mendapat cintaku. Dan dia pun mendekapi Kim Lian karena membayangkan betapa pelayan remaja itu akan menjadi mangsanya pada besok pagi membuat berahi berkobar di dalam dirinya. Dan pada keesokan harinya, Kim Lian memegang janjinya lah sengaja meninggalkan tempat kediamannya itu dengan berkunjung kepada Goa Toa Anyo sehari penuh, memberi kesempatan kepada si men untuk menyenangkan diri sepuasnya dengan Chun Bwe, pelayan remaja itu. Demikianlah nasib kaum wanita di zaman itu. Menjadi budak yang tidak memiliki kekuasaan apapun atas dirinya sendiri, bahkan nyawanya berada di tangan majikannya. Apapun yang dikehendaki majikannya harus ia serahkan. Sungguh nasib wanita seperti Chun Bwe ini tidak lebih baik daripada seekor anjing atau kucing peliharaan belaka. Mulai hari itu, Chun Bwe naik pangkat. Memang ia masih menjadi pelayan Kim Lian, namun ia tidak lagi melakukan pekerjaan berat. Pekerjaannya hanya membersihkan tempat tidur dan kamar, dan menghidangkan teh. Juga ia diberi pakaian dan perhiasan oleh Kim Lian, bahkan mengajarkannya untuk mengikat kedua kakinya agar kecil. Chun Bwe memiliki wajah manis dan cerah, suka bergembira, berbeda dari si Yau Giok yang canggung. Dengan masuknya Chun Bwe menjadi selir Simon, maka kini telah ada lima orang wanita cantik di dalam rumahnya, yang setiap saat siap untuk melayani kehendak dan nafsunya. Namun, sudah puas ke hati Simon. Nafsu berahi, seperti nafsu lain, takkan pernah merasa puas. Makin dituruti, semakin loba dan tamaklah dia seperti akan dapat kita lihat dalam perjalanan hidup Simon. Beberapa hari kemudian, tibalah giliran Hua Chesu untuk mengundang kawan-kawannya berpestaria. Setelah tiba saatnya, berkumpulah sembilan orang itu dengan lengkap di rumah Hua Chesu. Mereka berpesta pora, digembirakan oleh dua orang gadis penyanyi yang selain memiliki kecantikan yang mempesonakan, juga mereka masih muda dengan tubuh yang menggiurkan. Suara mereka merdu, jari-jari tangan mereka yang mungil pandai memainkan sitar dan ketika mereka bergiliran menari, tubuh mereka demikian lemas dan lembut bagaikan batang pohon yang liut tertiup angin, begitu lemah gemulai dan penuh daya rangsang. Pemegang sitar besar adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang sudah masak. Sedangkan kawannya yang memegang sitar kecil, adalah gadis remaja berusia 15 tahun yang bagaikan setangkai bunga sedang mulai mekar, kepada gadis remaja inilah Simon mencurahkan perhatiannya dengan hati amat tertarik, bagaikan seekor serigala kelaparan melihat seekor domba muda yang berdaging empuk dan segar. Setelah memperlihatkan keahliannya bermain sitar, bernyanyi dan menari, dua orang gadis penyanyi itu lalu melepaskan sitar mereka, bangkit berdiri dan dengan langkah-langkah gontai mereka menghampiri meja di mana sembilan orang itu duduk makan minum, dan menjurah dengan hormat. Simon demikian terpesona sehingga dalam kegembiraannya dia memerintahkan kacungnya, Atai yang selalu mengawalnya, untuk memberi hadiah 3 ringgit perak kepada masing-masing gadis itu. Siapakah dua orang gadis ini sesungguhnya tanyanya kepada tuan rumah? Mereka itu pandai sekali, sebelum Hua sempat menjawab, Ying Tai, pengemis Ying, mendahului. Airh, apakah engkau demikian pelupa, si to aku? Pemegang sitar besar itu bemama giniu, kekasih saudara huah yang berada di rumah pelesir, sedangkan pemegang sitar kecil ini bukan lain adalah Bihawa yang sering ku ceritakan kepadamu. Ia adalah keponakan dari isterimu kedua, masa engkau tidak mengenalnya? Ah, jadi inikah keponakan itu? Sudah tiga tahun tidak melihatnya, kiranya sekarang telah menjadi seorang remaja yang jelita dan pandai. Bihawa, bagaimana keadaan encimu, kakakmu, dan ibumu Bihawa menjurah dan dengan suara merdong mengaturkan terima kasih? Ketika Bihawa dengan sikap malu-malu dan jinak-jinak merpati, mendekat untuk mengisi lagi cawan arak simen, dia berbisik. Bihawa bagaimana kalau nanti aku, bersama, dua orang kawan, mengantarmu pulang? Airh, kongcu, harap jangan bergurau. Mana mungkin kakinmu yang terhormat itu mau menginjak ambang pintu rumahku ya Rahina? Aku tidak bergurau, dan simen mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra yang indah dan sebungkus manisan, diberikan kepada Bihawa. Gadis remaja ini merasa girang sekali, mengaturkan terima kasih lagi dan berbisik. Kapan kita akan pergi? Lebih baik saya suruh teman saya pulang lebih dulu untuk memberitahukan agar ibuku dapat membuat persiapan untuk menyambutmu. Kita pergi setelah pesta ini bubar, setelah pesta bubar, simen ditemani oleh Yeng Pokwi dan Ciata, menunggang kuda mereka mengantar Bihawa yang duduk di dalam jolinya menuju ke perkampungan rumah-rumah pelesir di pinggir kota. Jebakan dan perangkap yang mengerikan di dalam guha-guha yang mempesonakan menanti mangsa untuk diterkam. Seperti timbunan daging di rumah jagal di sini daging manusia diperjual belikan martabat wanita diinjak-injak kehormatan dihargai seperti barang dagangan. Di dalam kamarnya Seng Mucikari tersenyum menghitung pemasukan uangnya hasil perasan darah dan peluh bunga-bunga yang menjelang layu. Rombongan itu tiba di rumah Mucikari yang bernama Bibili. Jol yang dinaiki Bihawa menyambut kunjungan, tiga orang tamu terhormat itu dan mempersilahkan mereka memasuki ruang tamu. Bibili segera keluar dan dengan susah payah berusaha menekuk punggungnya yang kaku karena encok sebagai penghormatan. Ya Tuhan, angin baik apakah yang meniup datang suami yang terhormat dari saudaraku? Jangan marah kepadaku, Bibili, akan tetapi kesibukan pekerjaan membuat aku tidak sempat berkunjung ke sini, kata Semen. Tak lama kemudian tiga orang tamu itu minum arak dilayani oleh Bihawa yang sudah berganti pakaian lebih indah, bersama encinya yang juga menjadi seorang gadis penghibur di tempat itu. Mereka berdua melayani tamu-tamu itu minum sambil memainkan musik, Semen yang sudah bernafsu sekali, terhadap Bihawa berkata, Kamu ingin sekali mendengar nyanyian merdu dari Bihawa sukalah untuk menyanyikan sebuah lagu merdu untuk kami. Bibili dan dua orang gadis itu tentu saja maklum bahwa sesungguhnya Semen telah timbul berahinya terhadap Bihawa, dan mereka itu tanpa berunding telah sepakat bahwa untuk menyerahkan seorang perawan semanis Bihawa tidak seharusnya dijual murah. Maka Enci Bihawa berkata, adik saya ini telah terdidik dengan hati-hati sekali, seorang gadis yang merupakan simpanan dan sopan tentu tidak sembarangan saja bernyanyi untuk setiap orang, tentu saja Semen mengerti dia lalu mengeluarkan lima ons perak, meletakkannya di atas meja. Sedikit perak ini untuk membeli bedak, kelak aku akan membeli pakaian sutera yang disulam menang emas untuknya. Bihawa bangkit dan menerima hadiah itu dengan ucapan terima kasih, dia lalu menyerahkan perak itu kepada Bibili untuk disimpan. Kemudian, dengan gerak dan gaya memikat, memegangi pinggiran sehelai sapu tangan sutera merah, Ia pun bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Bihawa hafal akan banyak lagu daerah, dan untuk Semen, ia menyanyikan sebuah lagu tentang seorang gadis yang merindukan kehadiran seorang pahlawan yang selalu diimpikannya. Semen menjadi semakih tergila-gila dan segera dia mengutus atai untuk membeli pakaian-pakaian indah dan barang-barang hadiah lain untuk Bihawa. Juga memberi uang kepada Bibili untuk membuat pesta untuk merayakan penyerahan diri Bihawa, kepadanya. Banyak uang dihamburkan untuk keperluan ini dan Semen mengeluarkan uang seperti orang membuang pasir saja. Apapun akan dialakukan untuk mencapai keinginannya yaitu memiliki tubuh perawan Bihawa yang membuatnya begitu tergila-gila. Sampai dua minggu lamanya Semen tidak pernah meninggalkan rumah pelesir itu, memuaskan dirinya bersama Bihawa yang menjadi kekasih barunya. Berulang Kaligo atau Anyo mengiring utusan untuk memanggilnya pulang, namun Bihawa, dibantu Bibili, berhasil menahannya, bahkan Bibili tidak ragu-ragu untuk menyembunyikan pakaian Semen. Dan agar orang itu tidak dapat pulang tentu saja semua istri yang berada di rumah menjadi gelisah, juga merasa penasaran dan malu. Terutama sekali Kim Lian. La adalah seorang wanita yang masih muda dan berdarah panas. Ditinggal pria yang dicintainya, yang dibutuhkannya selama belasan hari, hampir ia tidak tahan lagi. Bukan hanya marah dan gelisah, akan tetapi juga tersiksa sekali oleh rindu, haos akan belayan dan kasih sayang. Hampir setiap malam ia keluar ke taman dan termenung sambil berjalan-jalan, membayangkan saat-saat bahagia penuh romantika bersama Semen. Karena hari ulang tahun Semen sudah dekat, Go Ato Anyo mengutus Atai untuk minta kepada Semen agar mau pulang dulu. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kim Lian untuk mengirim sebuah pesan tertulis kepada Semen dan memesan kepada Atai agar menyerahkan kain sutra berisi tulisannya itu kepada Semen sendiri. Semen sedang minum arak ditemani oleh beberapa orang kawannya sambil memangku Bihawa ketika Atai muncul. Mau apa kau datang kesini? Apakah terjadi sesuatu di rumah? Tanya Semen kepada kacungnya itu. Tidak ada sesuatu, hanya saya diutus oleh To Anyo untuk melihat keadaan Kongcu dan minta agar Kongcu suka pulang dulu sebentar. Dan saya membawa surat dari Nyonya kelima untuk Kongcu. Akan tetapi ketika Atai mengeluarkan kain sutra tertulis itu, Bihawa sendiri merampasnya lah membuka gulungan sutra dan membaca dengan nyaring. Siang dan malamku selalu ingat kepadamu kekasih. Betapa kejam hatimu membiarkan aku rindu merana. Aku hampir mati karena duka di atas bantal dingin bulampun merasa kasihan menjenguk ke dalam jendela. Betapa keras hatimu melebih baja. Tidak kasehankan engkau kepadaku kekasih istrimu yang mencintaimu dilanda gelisah menanti sentuhan penuh gairah. Bihawa melemparkan sutra itu dan lari memasuki kamarnya, melempar diri di atas pembaringan dan menangis. Semen menjadi marah, merobek-robek kain sutra bersurat itu, menendang Atai dua kali dan mengusirnya pulang. Kemudian si menaik ke loteng memasuki kamar Bihawa, melihat wanita itu menelungkup dan menangis, dia lalu memondongnya dan mendekapnya. Bihawa, kekasihku, manisku, jangan berduka. Surat itu tidak ada artinya sama sekali. Isteriku kelima yang mengirimnya dan ia minta aku pulang untuk membicarakan urusan rumah tangga, hanya itu, sambil mengusap air matanya, Bihawa berkata. Si Kongcu, engkau telah melakukan kesalahan. Di rumahmu, keluargamu siap untuk melayanimu, engkau telah mempunyai istri-istri cantik dan banyak pelayan manis. Kenapa engkau masih keluar untuk mencari perawan lain? Kongcu sudah terlalu lama di sini, sebaiknya Kongcu pulang. Semen merasa terharu dan mendekap kekasihnya, itu, dan dia pun tidak mau pulang. Hatinya penuh dengan kasih sayang dan iba kepada, kekasih barunya. Ini, kalau orang sudah tergila-gila maka yang nampak pada orang yang dicintanya adalah kebaikan-kebaikannya saja, sebaliknya orang yang membenci hanya melihat keburukan-keburukan dari orang yang dibencinya, hanya orang yang waspada saja, melihat kebaikan dan keburukan seseorang sebagai suatu hal yang wajar. Sementara itu Atai pulang sambil menangis. Ketika Atai memasuki ruangan utama, Go Ato Anyo ditemani oleh Kim Lian dan Ye U Lok. Apakah majikanmu pulang? Mereka bertanya penuh harapan. Air, yang saya dapatkan hanyalah caci maki dan tendangan Atai meringis. Dia marah-marah ketika saya datang. Hem, sungguh tidak baik sekali baginya. Dia tidak mau pulang, sudahlah akan tetapi kenapa dia harus memukul anak yang tak bersalah ini kata Go Ato Anyo mengerutkan alisnya. Dia boleh menemdangi Atai sepuasnya, akan tetapi kenapa dia marah kepada kita Ye U Lok bertanya penasaran. Ia sepatutnya menyadari bahwa seorang pelacur murahan seperti itu tak mungkin sungguh-sungguh mencintainya, kata Kim Lian dengan suara pahit. Pelacur macam itu hanya memandang uangnya saja. Sekapal lemas takkan dapat memenuhi ketamakan rumah pelesir tempat pelacuran. Kim Lian tidak mengira bahwa kata-katanya itu didengar oleh San Siu Oh, bibi dari Bi HWA. Tentu saja Siu Oh tidak senang mendengar ucapan Kim Lian itu dan semenjak saat itu Kim Lian telah mendapatkan seorang musuh baru. Lidah memang tidak bertulang. Lidah memang merupakan tempat segala rasa enak. Akan tetapi lidah juga merupakan alat yang dapat mendatangkan musuh di samping dapat mendatangkan sahabat. Tidak ada pedang yang lebih tajam meruncing melebihi lidah, akan tetapi tidak ada pula obat penghibur hati melebihi lidah manjurnya. Orang bijaksana selalu akan menjaga kata-kata yang keluar dari situ seperti menjaga keluarnya harimau dari seorangnya. Hanya batin yang jernih dan hening saja membuat mulut mengeluarkan kata-kata yang penuh cinta kasih, seperti pohon yang sehat mengeluarkan bunga dan buah yang indah dan lezat. Dengan hati kecewa dan sedih, wajahnya murung, Kim Lian kembali ke pondoknya sendiri di ujung taman. Batin yang keruh, merasa tertekan oleh duka dan kerinduan. Waktu dirasakannya lambat sekali. Sejam seperti sebulan rasanya. Akhirnya, batin yang keruh itu menimbulkan gagasan yang hanya didorong oleh nafsu, nafsu berahi yang tak tersalurkan dan nafsu dendamlah mengambil keputusan. Malam itu Simon pasti tidak pulang, hal ini diketahuinya benar. Setelah hari menjadi gelap, ia menyuruh dua orang pelayannya tidur. Setelah ia merasa yakin bahwa mereka sudah tidur nyenyak dengan mengintai dari jendela kamar mereka, Kim Lian lalu memasuki taman seperti malam-malam sunyi yang lalu. Akan tetapi sekali ini ia memasuki taman bukan untuk termenung dan menghibur hatilah masuk ke taman dengan maksud tertentu. Ketika Yew Lok masuk ke dalam keluarga itu sebagai istri ketiga, ia membawa seorang kacung bernama Kintung yang usianya sekitar 16 tahun. Simon menerimanya dan mengangkatnya sebagai tukang kebun dan memperkenankan dia tinggal di pondok kecil dekat pintu gerbang taman. Biasanya Kim Lian dan Yew Lok kalau sedang menghibur diri di taman, mereka menanggil Kintung yang selalu siap melakukan segala perintah mereka dengan patuh dan taat. Nah, pada malam ini, ketika kerinduan dan berahi mencapai puncaknya di dalam batin Kim Lian, wanita ini melangkahkan kakinya menuju ke pondok kecil di mana Kintung tinggallah memanggil dengan suara lirih. Ketika Kintung keluar dari dalam pondoknya dengan perasaan heran, Kim Lian menaruh jari telumjuk di depan mulut, memberi isyarat agar Kim Tung tidak mengeluarkan suara, kemudian mengajaknya masuk ke dalam kamarnya. Dengan hati-hati Kim Lian mengunci pintu pondok, kemudian mengeluarkan arak dan dengan bujuk rayunya, akhirnya Kim Tung tak berdaya dan lupa, dan menuruti semua keinginan hatinya majikannya. Nafsu seks merupakan satu di antara nafsu-nafsu yang dapat menguasai diri manusia lahir batin. Seperti nafsu lain, seks bukanlah suatu hal yang buruk, jahat atau kotor. Sama sekali tidak. Nafsu seks adalah pembawanya alamiah yang suci dan indah, pendorong perkembang biakan manusia dan merupakan anugerah yang amat besar bagi manusia, mendatangkan rasa nikmat yang tiada duanya dalam hidup, mendatangkan rasa mesra dan kasih sayang. Namun, seperti juga dengan nafsu-nafsu lain, nafsu ini hanya sekedar alat, dan kitalah majikannya. Celakalah orang yang telah kehilangan kewaspadaannya dan diperhamba oleh nafsu, baik itu nafsu seks ataupun nafsu yang lainnya. Pikiran membayangkan segala kenikmatan dan keindahan itu, pikiran mengunyah-nguyah kembali dan timbulah keinginan untuk menikmatinya kembali, timbulah pengejaran dan kalau sudah begini, muncul bahaya. Pengejaran inilah yang berbahaya karena pengejaran ini dapat membutakan hati nurani, meniadakan kewaspadaan dan kesadaran. Pengejaran membuat kita buta akan pertimbangan baik-buruk, benar-salah. Karena diperhamba oleh nafsu seks, terjadilah perjinaan, perkosaan dan pelacuran. Dan malam itu, Kim Lian telah menjadi hamba nafsunya sendiri. Kerinduannya akan kemesraan bersama suaminya ditumpahkannya kepada Kim Tung, pemuda remaja itu. Semenjak malam itu, setiap malam Kim Lian mengundang Kim Tung ke dalam kamarnya di mana untuk semalam suntu Kim Lian bersenang-senang sepuas hatinya memenuhi semua gejolak berahinya pada pemuda remaja itu. Pagi-pagi sekali pada keesokan harinya, baru Kim Lian membolahkan Kim Tung meninggalkan kamarnya. Sebagai tanda terima kasih atas pelayanan istimewa ini, Kim Lian memberi hadiah penjepit rambut perak tiga buah dan sebuah kantung sutra harumlah tentu saja percaya kepada Kim Tung yang akan menyimpan rahasia perjinaan antara mereka. Kim Lian sama sekali tidak pernah menduga bahwa pemuda remaja itu seringkali pergi minum arak dan bermain dadu dengan teman-temannya dan di antara teman-temannya itulah dia suka membuat dan menyombongkan nasibnya yang baik. Maka tersiarlah desas-desus tentang hubungan gelap itu dan pada suatu hari, berita itu sampai ke telinga Likiau, istri Simon kedua, dan Syuoh, istri keempat. Dua orang madu ini memang merasa iri dan tidak suka kepada Kim Lian, maka mendengar berita itu mereka segera pergi menghadap Goat Toanyu. Ternyata perempuan itu tak tahu malu, kata Likiau. Mengotorkan dan menodai nama dan kehormatan keluarga kita. Ia tidak setia, tetap saja perempuan yang suka menyeleweng seperti dulu, kata San Syuoh. Akan tetapi Goat Toanyu tidak percaya. Ah, soalnya kalian memang tidak suka kepada Kim Lian. Jangan bicara yang bukan-bukan, dengan kata-kata itu Goat Toanyu menghabiskan perkara itu. Akan tetapi kini Kim Lian sudah ketagihan, makin diberi semakin haus. Pada suatu malam Kim Lian mengunci pintu dapur. Syau Giyok, pelayan Goat Toanyu kebetulan memasuki dapur itu untuk suatu keperluan dengan pelayan Kim Lian. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Kim Lian berada dalam pelukan pemuda remaja tukang kebun itulah menceritakan hal ini kepada pelayan Syuoh yang tentu saja menyampaikannya kepada Syuoh. Istri keempat ini segera memberitahu kepada Likiau, istri kedua dan sekali lagi dua orang istri ini melapor kepada Goat Toanyu. Sekali ini ada saksi pelayan Syau Giyok, dan kalau engkau tidak mau memberitahukan Kong Chu, kami yang akan memberitahu. Hidup dengan perempuan itu sungguh lebih berbahaya daripada hidup dengan seekor kalajengking. Goat Toanyu masih bersikap sabar dan minta kepada mereka agar jangan merusak hari ulang tahun Semen dengan desas-desus itu. Akan tetapi, ketika dua hari sebelum hari ulang tahunnya Semen pulang, dua orang istri itu segera menceritakan kepadanya tentang ketidaksetiaan Kim Lian yang berlaku serong. Bukan main marahnya hati Semen mendengar laporan ini. Semua urusan penting yang timbul selama dia pergi, kini dilupakan dan dia memaki-maki Kintung. Mendengar ini, Kim Lian cepat memanggil Kintung, memperingatkan agar pemuda remaja itu tidak mengaku sesuatu dan ia menggambil kembali barang-barang yang pernah dihadiahkannya kepada Kintung. Akan tetapi dalam kegugupannya, ia lupa mengambil kembali kantung harum itu. Kintung segera diseret dan dengan tubuh gemetar pemuda remaja itu kini berlutut di depan kaki Semen. Anjing Hina, apakah engkau mengakui dosamu Kintung tidak berani menjawab dan hanya dam saja? Kari penjepit rambutnya dan perlihatkan kepada Kusi Semen berteriak kepada empat orang pelayannya yang memegangi kacung itu dan kini dengan kasar mereka memeriksa, menjambaki rambut kacung itu dan mencari penjepit rambut. Namun mereka tidak dapat menemukan sesuatu pada diri orang muda itu. Di manakah sembunyikan penjepit rambut dan semua barang itu Semen berteriak? Saya tidak memilikinya. Hem, engkau perlu dipaksa. Buka semua pakaiannya dengan kasar para pelayan menelanjanginya dan nampaklah kantung harum itu, tergantung di pinggangnya. Hem, dan dari mana engkau mendapatkan benda ini, keparat Semen membentak sambil merenggut lepas kantung itu, yang dikenalnya sebagai kantung yang biasa dipakai Kim Lian. Dengan tubuh menggigil Kintung menjawab. Saya menemukannya ketika saya menyapu taman, dengan kemarahan meluap Semen memerintahkan para pelayannya untuk mencambuki Kintung. Remaja itu dicambuki 30 kali dengan tongkat bambu sampai kulitnya pecah-pecah dan tubuhnya berlepotan darah. Kemudian atas perintah Semen, dua genggam rambut dicabut dari kedua pelipisnya dan sesudah itu, Kintung yang sudah setengah mati itu diusir dari rumah. Kim Lian menggigil ketakutan ketika Lian mendengar jeritan dan rintihan yang keluar dari mulut Kintung ketika dia disiksa tadi. Kemudian, tiba-tiba muncul Semen yang kelihatan marah sekali. Kim Lian menggigil dan merasa seolah-olah seluruh darahnya membeku di dalam tubuhnya hampirlah tak mampu bernapas. Betap tapan juga, kecerdikannya membuat ia mampu, bangkit menyambut dan dengan sikap tenang ia membantu suaminya menanggalkan baju luarnya seperti biasa. Akan tetapi tiba-tiba mukanya ditampar. Kemudian Semen memanggil Chun Bwe dan memerintahkan pelayan ini menutup pintu pagar dan melarang siapa saja memasuki pondok itu. Dengan cambuk kuda di tangan, Semen duduk di atas bangku di taman. Dia memerintahkan Kim Lian untuk menanggalkan pakaian dan berlutut di depannya. Kim Lian mentaatinya tanpa mengeluarkan suara, berlutut dengan kepala ditundukan sekarang. Perempuan tak setia, mengakulah sejujurnya dia membentak. Jahanam cilik itu telah mengakui segalanya. Jangan menyangkal. Sudah berapa kali engkau melacurkan diri padanya di sini tanpa setahuku? Ya Tuhan, ampunkan seorang wanita tak berdosa ini, Kim Lian mengeluh dan menangis. Sesungguhnya aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun selagi engkau tidak di rumah. Setiap siang aku menyulang bersama Yew Lok, dan setiap malam aku mengunci pintu dan tidur sore-sore. Belum pernah aku mempergunakan pintu samping. Kalau tidak percaya, tanya saja Chun Bwe. Akan tetapi aku mendengar engkau memberinya tali rambut, tiga penjepit rambut. Kebohonganmu tidak bergunasi men berteriak marah. Mereka itu menyebar fitnah kepada Kukim Lian menyangkal. Semua cerita itu hanya karangan saja dari perempuan busuk kampungan itu, yang membenciku karena engkau sayang kepadaku. Semoga ia terkutuk, mulutnya membusuk dan mati tersiksa. Tali rambut dan penjepit rambut itu berada di sini, ada padaku. Jangan percaya segala fitnah. Kalau bajingan cilik itu mengaku apa-apa, berarti dia telah berbohong. Hem, apakah engkau mengenal barang ini si men mengeluarkan kantung harum yang didapatkannya pada diri kintung tadi dan memperlihatkannya kepada Kim Lian? Bagaimana barang ini bisa berada di tubuhnya? Apakah engkau masih hendak menyangkal? Perempuan tak tahu malu kemarahan si men berkobar lagi dan cambuk kuda itu mengeluarkan suara ledakan ketika menyambar kulit tubuh yang putih mulus itu. Aduh ampunkan aku, Kong Chu, aku akan bicara terus terang Kim Lian menggeliat kesakitan. Aku, aku telah kehilangan kantung ini di taman. Ikat pinggangku melonggar ketika aku berjalan-jalan di taman bersama Mong Ye U Lok. Tentu kantung itu terlepas dan jatuh ke tanah, akan tetapi aku tidak mengetahuinya sampai kemudian aku kehilangan barang itu dan tidak dapat kutemukan. Siapa yang menyangka bahwa bajingan cilik itu telah mengambilnya? Aku berani bersumpah bahwa aku tidak pernah memberikan benda itu kepadanya. Si men tertegun. Kata-kata selirnya itu cocok dengan pengakuan kintung yang katanya menemukan barang itu di taman. Si men memandang Kim Lian yang masih berlutut dengan telanjang bulat. Tubuhnya demikian indah menggerahkan, cantik menarik walaupun dalam kesakitan, menggerahkan walaupun sedang menangis dan melihat ini, mencairlah hati si men yang sudah mebeku dan mengeras oleh cemburu dan marah tadi. Dia berteriak memanggil pelayan Cun Bwe yang cepat datang ke situ. Si men menarik tangan Cun Bwe dan sambil duduk di atas bangku, dia memangku pelayan yang telah menjadi kekasihnya itu. Sekarang tergantung kepadamu apakah yang harus kulakukan dengan majikanmu ini. Apakah cerita tentang hubungan gelapnya dengan tukang kebon cilik itu benar? Katakanlah terus terang, Cun Bwe bukanlah seorang yang bodoh dan ia melihat keuntungan-keuntungannya kalau berpihak kepada Kim Lian. Semua itu bohong belaka, Kong Chu. Setiap waktu saya berada bersama Nyonya. Kami berdua tak pernah berpisah seperti pipi dan bibir. Semua cerita itu adalah karangan belaka dan fitnah keji. Sebaiknya Kong Chu tidak percaya desas-desus bohong seperti itu, ucapan pelayan ini meyakinkan hati si men. Dia melempar cambuk kudanya dan menyuruh Kim Lian berpakaian kembali. Lalu dia memanggil Xiao Giok, pelayan kedua dan memerintahkan pelayan ini untuk menghidangkan makanan dan arak. Setelah hidangan dikeluarkan lengkap, sambil berlutut Kim Lian menyuguhkan cawan pertama kepada si men yang menerimanya. Aku ampunkan kau, katanya. Akan tetapi di masa depan, selagi aku tidak berada di rumah, pergunakanlah waktumu untuk membersihkan hatimu. Tutuplah gerbang dan pintu pada waktunya. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak patut. Kalau sampai ada hal-hal buruk lagi terdengar olehku, aku tidak akan mengampunimu lagi. Perintah Kong Chu akan kutaati selalu, kata Kim Lian sambil bersoja empat kali. Maka peristiwa itu pun berakhir dengan baik bagi Kim Lian yang hampir saja tertimpa malapetaka akibat ulahnya sendiri. Akan tetapi bagaimanapun juga, peristiwa itu melukai hati Kim Lian dan ia terus mengurung diri di dalam pondoknya sendiri. Pada hari ulang tahun si men, dua hari kemudian, ketika banyak tamu berkunjung ke rumah itu, Kim Lian tidak muncul. Ketika BHWA, kekasih baru si men, bersama Likiao istri kedua si men yang menjadi bibih BHWA, datang mengunjungi Kim Lian. Wanita ini memerintahkan Jun BWE untuk menutup semua pintu pondoknya. Dua orang pengunjung ini terpaksa pergi tanpa dapat berjumpa dengan Kim Lian dan mereka merasa malu sekali. Ketika pada malam hari itu si men datang mengunjungi Kim Lian, dia melihat istrinya kelima ini dalam keadaan menyedihkan, rambutnya yang lebat itu tidak tersisir, wajahnya yang cantik jelita nampak pucat dan murung. Kim Lian melakukan tugasnya seperti biasa dengan baik. Dia membantu si men menanggalkan ikat pinggangnya, berganti pakaian dan mencuci kaki suaminya dengan air hangatlah melayani suaminya dengan penuh kemesraan dan kepasrahan diri dan baru setelah melihat si men rebah kepuasan dan kelelahan di sampingnya, ia menuangkan perasaan hatinya yang amat menekan batin itu. Koko, Kanda, siapakah di antara istri-istrimu yang demikian sungguh dan jujur mencintamu seperti cintaku kepadamu? Cinta wanita-wanita lain itu semua hanyalah seperti kabut pagi yang akan lenyap begitu matahari terbit. Mereka siap duduk di kursi pengantin yang baru begitu engkau meninggal. Akulah satu-satunya yang mengerti dan mengenalmu sedalam-dalamnya, Koko. Kalau saja engkau mau berusaha untuk mengerti aku. Apakah engkau tidak melihat bahwa semua desas-desus itu sengaja disebarkan atas dasar kebencian dan iri hati melihat betapa kita saling mencinta? Aku tidak akan merasa heran kalau kini mereka merencanakan siasat lain untuk menusuku dari belakang. Dan sekarang, engkau menghinaku dan membuat malu orang yang sungguh-sungguh mencintamu lahir batin, Kim Lian mengusap air matanya dan dengan girang ia melihat keharuan membayang di wajah suaminya. Apakah engkau tidak menyadari, Koko, bahwa dengan menyiksaku berarti engkau menyiksa istrimu yang paling baik dan paling mencintamu? Ketika baru-baru ini, di rumah pelesir, engkau menendang siau tai, sedikitpun aku tidak mengeluarkan kata-kata mencela. Goat To'anyo dan istrimu ketiga menjadi saksi. Satu-satunya kegelisahanku adalah kalau-kalau engkau akan merusak diri sendiri dengan menggauli perempuan-perempuan berbeda tebal itu. Ingatlah baik-baik, Koko. Perempuan macam itu hanya mencinta uangmu, bukan dirimu. Jangan terpengaruh perempuan seperti itu. Percayalah kepadaku, satu-satunya istrimu yang setia dan mencinta. Demikianlah, dengan kata-kata halus, Kim Lian merayu dengan ucapan manis dan belayan-belayan lembut, dengan kehangatan tubuhnya. Akan tetapi agaknya bujuk rayu dan peringatan Kim Lian itu tak berbekas lagi ketika beberapa hari kemudian si men sudah pergi ke rumah pelesir yang dimiliki Bibili. Ketika itu, Bihawa sedang melayani tamu-tamu di meja makan. Melihat kedatangan si men, cepat Bihawa lari meninggalkan ruangan dan masuk ke kamarnya sendiri, menghapus bedak dan gincu dari mukanya, melepaskan perhiasan yang menempel di tubuhnya, berganti pakaian sederhana lalu ia melempar diri di atas pembaringan, membenamkan mukanya di bantal. Tak lama kemudian Bibili muncul menyambut si men. Airh, sudah lama kami tidak mendapat kehormatan kunjunganmu, adik iparku yang terhormat. Ya, kesibukan pesta hari ulang tahun ku menghalangi ku pergi meninggalkan rumah. Saya harap saja kunjungan kami tempoh hari tidak mendatangkan perasaan tidak enak kepadamu, sama sekali tidak. Oya, di mana ia tentu saja yang dimaksudkan adalah Bihawa. Airh, ia telah berubah banyak sejak kembali dari rumahmu. Agaknya lah menyusahkan sesuatu. Setiap hari ia tidur saja dan sama sekali tidak mau bangun. Tak pernah ia meninggalkan kamarnya. Aneh sekali. Kalau begitu biar aku naik dan menemuinya, ketika memasuki kamar kekasihnya, si men melihat gadis itu rebah di atas pembaringan, rambutnya awut-awutan, mukanya ditekan pada bantal dan ia tidak bergerak ketika si men masuk. Engkau mengapakah, manis? Kenapa engkau berduka sejak pulang mengunjungi aku di rumahku beberapa hari yang lalu? Apakah ada seseorang atau sesuatu yang mengganggumu sampai lama Bihawa tidak menjawab? Setelah si men beberapa kali mengulang pertanyaan ya, barulah ia menjawab seperti air bah terlepas dari bendungannya. Mau apakah engkau mencari aku sedangkan di rumah engkau mempunyai istrimu yang kelima itu? Biarpun aku dibesarkan di rumah pelesiran, aku memiliki pula kelebihanku dan aku hanya akan berjingkat sedikit saja untuk dapat menandingi seorang istri sepertinya itu. Baru-baru ini aku berkunjung ke rumahmu, bukan karena undangan melainkan karena ada hubungan keluarga dengan istrimu yang kedua, untuk mengaturkan selamat bersama ibuku. Istrimu yang pertama menerimaku dengan manis budi, memberiku pakaian dan hadiah, minta kepadaku untuk datang berkunjung lagi. Kami dari rumah pelesir juga memiliki sopan santun. Kami sengaja berkunjung ke pondok istrimu yang kelima untuk memberi hormat. Akan tetapi apa yang dilakukan yalah tidak mau keluar dan mengatakan kepada kami melalui pelayannya bahwa ia tidak ingin menemui siapapun. Begitukah kera bersopan santun? Begitukah orang berpendidikan? Jangan masukkan dalam hatimu, si men menghibur. Hari itu ia sedang tidak senang hatinya. Akan tetapi kalau ia berani lagi bersikap seperti itu kepadamu, ia akan kuhukum cambuk bihawea cepat menutup mulut si men dengan jari tangannya. Orang liar, masa engkau harus mencambukinya? Haha, kalau saja engkau tahu si men tertawa. Bagaimana aku akan dapat mengendalikan istri-istriku kalau aku bersikap lunak? 20 atau 30 kali cambukan. Dan kalau itu tidak menolong, akan kupotong rambutnya. Hem, engkau hanya membual saja. Kekerasanmu akan mencair menjadi kelembutan dan kemesraan kalau engkau sudah berdekatan dengannya. Aku tidak dapat menyaksikannya sendiri bualmu. Kalau aku dapat melihat segumpala rambut yang dipotong dari kepalanya baru aku mau percaya kekejamanmu yang kau bualkan itu. Hem, tunggu saja, aku akan membuktikannya. Pada keesokan harinya, ketika pagi-pagi sekali si men hendak meninggalkan rumah pelesir itu, bihawea mengingatkannya. Jangan datang ke sini lagi kalau engkau tak dapat membuktikan janjimu ketika tiba di rumahnya. Si men masih terpengaruh oleh kata-kata bihawea dan dia pun langsung saja pergi ke pondok Kim Lian. Kim Lian menyambutnya dengan senyum manis dan membantunya melepas sepatunya. Akan tetapi tiba-tiba si men membentak. Berlutut dan lepaskan pakaianmu. Kim Lian terkejut sampai keringat dingin membasahi tubuhnya lah berlutut akan tetapi tidak menanggalkan pakaiannya. Koko, setidaknya katakanlah dulu apa kesalahanku. Lebih baik aku mati saja daripada mengalami penyiksaan setiap hari. Mengapa aku tak pernah dapat menyenangkan hatimu walaupun aku telah mencobanya dengan seribu kera? Engkau seperti hendak membunuhku dengan sebuah pisau tumpul, menyiksaku perlahan-lahan. Buka pakaianmu si men membentak lagi dan dia memanggil Cun Bwe sambil berteriak, ambilkan cambuku akan tetapi Cun Bwe tidak mentah hatinya. Ketika si men mengulang perintahnya, Cun Bwe mendekati dengan tubuh gemetar ketika ia melihat majikannya berlutut di atas lantai. Cun Bwe, tolonglah aku. Dia ingin memukulku lagi. Kim Lian mengeluh dengan suara memelas. Jangan layani ia, Cun Bwe. Eh, ambil saja cambuk itu agar aku dapat menghajarnya. Cun Bwe tak dapat lagi menahan perasaan marah dan penasorannya. Kongcu, apakah Kongcu tidak malu kepada diri sendiri? Kesalahan apakah yang telah dilakukannya kepadamu? Tanpa alasan, hanya karena mendengarkan desas-desus, Kongcu hendak menghukumnya. Sungguh penasaran dan kejam sekali berkata demikian, Cun Bwe lalu lari keluar dari kamar nyonya-nya. Si men tertawa dan menoleh kepada Kim Lian. Kesinilah, aku tidak akan memukulmu. Aku hanya menginginkan segumpal rambutmu. Maukah engkau memberikan segumpal rambutmu kepadaku? Koko, seluruh tubuhku adalah milikmu, apa saja yang kau kehendaki, ambillah. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Aku menginginkan segumpal rambutmu yang indah itu, kenapa? Untuk apa? Untuk kubuat rajut rambut. Benarkah? Baik, engkau boleh mendapatkan segumpal. Akan tetapi berjanjilah bahwa engkau takkan menggunakannya untuk maksud buruk. Aku berjanji, Kim Lian melepaskan rambutnya dan si men menggunting segumpal rambut yang subur indah. Dia membungkusnya dengan hati-hati dan menyimpannya dalam saku bajunya. Kim Lian menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Engkau tahu, Koko, aku siap melakukan apa saja yang kau minta, katanya dengan kedua mata basah. Hanya satu hal ku minta kepadamu, janganlah kau menyiksaku. Aku tidak akan ribut kalau engkau bersikap manis kepada lain wanita, Akan tetapi janganlah engkau bersikap kejam kepadaku, Koko. Pada keesokan harinya, si men mengunjungi di HWA dan menyerahkan dengan bangga segumpal rambut kepala Kim Lian yang hitam, subur dan harum itu. Pada zaman itu, di bawah pemerintahan dinasti Song Tiao, kehidupan para bangsawan dan hartawan memang bergelimang dengan kesenangan duniawi yang berlebihan. Para pejabat menggendutkan perut masing-masing dengan korupsi dan penyogokan, Dari seratus orang pejabat belum tentu ada dua yang tidak ikut melakukan korupsi dan makan suapan. Terutama sekali kesenangan mengumpulkan wanita cantik, dapat dikatakan merupakan hobi bagi para bangsawan dan hartawan seperti simen. Pada waktu itu, harga diri seorang wanita amat murahnya, wanita-wanita dari dusun masih diperjual belikan seperti barang dagangan. Yang kaya hidup berlebihan, yang miskin sampai menjual anak gadisnya. Simen, di samping perdagangannya yang sudah maju dan besar, yang diurus oleh kuasa-kuasanya, hanya menenggelamkan diri ke dalam pengejaran kesenangan, terutama sekali kesenangan mengejar wanita-wanita cantik. Bagai-nya seperti tak pernah mengenal kepuasan. Pada suatu hari tetangga dan sahabat baik, juga saudara angkatnya dalam kelompok sembilan, mengundangnya. Ketika pada siang hari itu, si mendatang berkunjung ke rumah Hua Chesu, tetangganya itu, dia langsung memasuki seram di depan dan hampir saja dia bertuburkan dengan nyonya rumah, yaitu Nyonya Hua. Karena hawa di situ agak panas, Nyonya Hua mengenakan pakaian yang tipis. Bajunya terbuka di bagian leher sehingga nampak bagian atas bukit payudaranya membusung. Di bawah gaunnya yang panjang nampak dua buah kaki kecil dalam sandal sutera merah yang disulam burung hong. Rambutnya diikat dengan pita perak, dan kedua telinganya terhias anting-anting dengan batu permata indah. Tubuhnya yang padat itu tingginya sedang, dan wajahnya bulat seperti semangka, kulit mukanya putih kemerahan dan segar sehat, nampak cantik berseri, dengan sepasang metu yang demikian bening dan penuh daya tantang dan daya tarik, membuat jantung si men berdebar kencang. Nyonya Hua membalas penghormatan si men dengan senyum cerah, lalu mengundurkan diri. Seorang pelayan wanita mempersilahkan si men memasuki ruang tamu dan mempersilahkannya duduk. Tak lama kemudian Nyonya Hua muncul dari balik pintu. Harap Tsuan menanti sebentar, ia berkata dengan suara merdu, suami saya sedang keluar untuk suatu urusan akan tetapi dia segera kembali, pelayan wanita datang menyuguhkan teh. Kemudian terdengar pula suara Nyonya Hua dari balik pintu. Bolehkah saya minta bantuanmu, Kongcu? Jika suami saya mengajakmu minum arak hari ini, maukah Kongcu mencegah dia tinggal di sana terlalu lama? Karena saat ini saya berada sendirian saja bersama dua orang pelayan, wanita saya. Baiklah, Soso, kakak Ipar, jawab si men dan pada saat itu pelayan melaporkan pulangnya Hua Csu. Nyonya, Hua cepat menghilang dari pintu. Ketika dua orang sahabat itu bertemu, ternyata Hua Csu mengundang sahabatnya untuk diajak mengunjungi rumah pelesir Bibiu. Hari itu adalah hari ulang tahun Ginio, kekasih Hua Csu yang tinggal di rumah pelesir itu, tanggal 24 bulan 6, Simon menemani sahabatnya dan mengingat akan pesan Nyonya rumah yang cantik tadi, Simon membujuk sahabatnya yang sudah mabuk itu untuk pulang. Setelah Hua Csu yang terhuyung-huyung itu disambut dan dituntun ke dalam kamarnya, dan Simon sudah siap hendak pulang, Nyonya Hua muncul di ruangan tamu untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Simon. Nyonya yang cantik manis itu bersoja kepada tamunya yang tampan itu, dan dengan suara merdu berkata, Aih, tentu suamiku yang gila itu telah mabuk lagi. Sungguh Kongcu telah berbuat baik sekali mengajak dia pulang sore-sore, Simon menjura dengan hormat. Tak perlu berterima kasih, so-so. Setiap perintah yang keluar dari bibirnya terukir di dalam tulang-tulangku, tentu akan kulaksanakan. Pula, kami memang bertetangga. Sungguh tidak mudah membujuknya pulang. Ketika kami lewat di rumah pelesir bibicong, dia melihat siang biang cantik berdiri di ambang pintu. Kalau saja aku membiarkan dia masuk, tentu semalam suntuk dia tidak akan pulang. Sungguh heran dan penasaran sekali. Bagaimana seorang suami dapat menyianyikan seorang istri yang demikian cantik jelita seperti Anda? Sungguh dia bodoh dan tak dapat dimaafkan. Anda benar, Kongcu, sungguh aku sendiri merasa pusing melihatlah suamiku yang suka meninggalkan rumah itu. Bolehkah aku mengharapkan bantuanmu agar mengamat-amatinya, Kongcu? Aku akan berterima kasih sekali dari lubuk hatiku atas budemu ini, Simon tersenyum. Dia bukan seorang laki-laki yang hijau. Dia adalah laki-laki yang sudah banyak bergaul dengan wanita, sudah mengenal benar wataku wanita. Berhadapan dengan Nyonya muda ini, melihat pandang matanya, senyumnya, mendengar kata-kata dan melihat sikapnya, dia tahu bahwa si cantik itu telah membuka pintu yang cukup lebar untuknya. Dengan senyum penuh arti dia pun menjura. Tenang-tenanglah, Soso. Aku akan menjaga dan mengamatinya baik-baik, Nyonya Hwa mengucapkan terima kasih dan mengundurkan diri. Simon pulang dengan hati puas karena dia mendapatkan kemungkinan baru menikmati pengalaman baru yang indah, memasuki taman sorga yang pintunya sudah dibuka oleh Nyonya Hwa tadi. Terima kasih telah menonton!